Intro Operasi Free VT adalah serangan terbatas yang dilakukan oleh pasukan Inggris di bawah komado General Archibald Fable Operasi ini terjadi pada pertengahan Mei 1941 selama kampanye Gunung Barat dari Perang Dunia Kedua Free VT dimaksudkan sebagai serangan singkat melawan pasukan garis depan Poros di Solium Cavusau Bardia Meskipun operasi Free VT cukup sukses pada awalnya dan membuat komandan tinggi blok Poros kebingungan namun hal itu berubah memburuk saat datangnya pelebatuan dari Cerman sehingga operasi tersebut langsung dihentikan dan hanya bertahan satu hari saja Pada akhir serangan pertama Jenderal Erwin Rammel 24 Maret sampai 30 Mei 1941 Inggris telah diusir dari hampir seluruh provinsi Girenaika Selain dari perlambuhan Tobruk yang dikepung garis depan Inggris berakhir lipupu di sebelah timur Halvayapas Pada tanggal 30 April sampai 1 Mei Rammel melakukan penyerangan di perimata Tobruk dan berhasil mendapatkan pijakan di dalam garis pertahanan terluar tetapi ia tidak dapat membuat kemajuan lagi Jenderal Paulus yang telah dikirim untuk mengendalikan Rammel mengirimkan kembali sebuah laporan yang mengembarkan posisi keseluruhan korp Afrika terlalu diperpanjang dan sulit untuk dipertahankan Pesan ini dicegah dan diterjemahkan oleh Inggris dan membantu meyakinkan Vinton Sursil bahwa mungkin hanya perlu satu pukulan kecil untuk menghentikan pengepungan Jenderal Archibald Weffel yang sedang menunggu kedatangan konvoi membawa tank dan pesawat dibaksa Sursil agar menyetujui serangan kecil tersebut Brigadir William Goode kemudian diberi perintah untuk merebut kembali Halvayapas mengambil desa Saudung di sisi perbatasan Mesir dan penteng Kapuso di sisi Libya dan kemudian mengeksploitasi setiap keberhasilan dengan maju menuju Tobruk Serangan cekala kecil ini juga dimaksudkan agar membantu operasi Battle X yang tertunda hingga pertengahan Juni Dalam operasi VVT Inggris akan menyerang dengan tiga kolom Di kolom kiri adalah Brigadir Lapis Bajak ke-7 yang terdiri dari dua resumen tank kerajaan dengan kekuatan tiga pasukan bergerak kecil cok tank penjelajah 2 RTR dan mobil lapis baja dari Husser ke-11 Tugas mereka adalah berpatroli di gunung terbuka dan memantau jalan Sidi Aseis Bardia Di kolom tengah adalah Brigadir Pengawal ke-22 dan 4 RTR dengan kekuatan dua formasi infanteri Batalion 1 Durhan Lai Infanteri dan dua batalion pengawal Skotlandia juga tank infanteri 4 RTR Tugas mereka membersihkan puncak Halvaya mengamankan Birwail, Musaid, Benteng Kapuso, dan Bardia Di kolom pokok kanan adalah grup pantai dengan kekuatan Brigadir Senapan Batalion ke-2 resumen lapangan ke-8 artileri kerajaan Tugas mereka bergerak sebanyak pantai merebut Halvaya bagian bawah dan kota Solu Pasukan ini tidak dilengkapi tank sama sekali Halvaya dan Benteng Kapuso dipertahankan oleh pasukan di bawah komando Maximilian von Helm dan kolonel Italia Uke Montemuro yang terdiri dari batalion pengintai ketiga dari divisi cahaya ke-5 dan batalion anti-tank ke-605 yang didukung oleh beberapa senjata Italia Sementara itu, batalion ke-2 resumen pencer ke-5 Jerman berada di dekat City AC Tanggal 15 Mei pukul 6 pagi Brigadir Kut memulai serangannya Dengan dibantu patroli Havker Hurikan Vektor dan pembom RAF Pasukan Brigadir Kut mengembur posisi Italia Jerman Sebagian besar pasukan Jerman saat itu telah mundur Sehingga tidak terlalu sulit bagi Inggris untuk menggunung Italia dan pasukan kecil Jerman Kolom kiri membuat kemojuan signifikan menuju City AC Batalion ke-2 dan 4 RTR juga berhasil merebut puncak Halvaya Pas Walau sempat menghadapi perlawanan sengit dari kolonel Italia Uke Montemuro berserta pasukannya 7 tank Matilda 2 Inggris berhasil dilumpuhkan Kolom tengah kemudian maju menuju berbatasan dan pada tengah hari telah mencapai Musaib tempat di sebelah timur Benteng Capuso Tempat ini dipertahankan oleh pasukan Italia Jerman yang memiliki sekitar 20 tank berikut penjata anti-tank Hanya grup pantai yang mengalami kesulitan tinggi dan butuh waktu seharian untuk membersihkan dasar celah Halvaya hingga kemudian bisa melanjutkan untuk perubut Solu Setelah jatuhnya Musaib Batalion 1 Durham Lake Infantry didukung oleh sisa tank 4 RTR merebut Fort Capuso Pada akhirnya Jerman yang sedang kebingungan segera bangkit dan segera mengirim balap bantuan Pada hari itu juga pasukan di sekitar Tobruk digirim kembali ke timur kota yang terkepuk Letnan Kolonel Han Kramer digirim untuk meruat camp group von Hell dengan pateloteng dari Resimen Panzer 08 dan baterai meriam anti pesawat Pasukan ini sempat terkendala kehabisan bahan bakar Resimen Panzer II di Macermann maju mengadang Durham Light Infantry dan dua RTR Meskipun Brigade Lebes Baca Ketujuh diperintahkan untuk membantu Durham mereka tidak berhasil dan terpaksa kembali ke Musaib Dalam semalaman bantuan Jerman terus mengadir Batalion 1 Resimen Panzer VI mencapai Sidi ASEI sekitar pukul 3 pagi 16 Mei Pada waktu yang hampir bersamaan Brigadir Kut memutuskan bahwa operasi tidak dapat dilanjutkan Menyadari bahwa kelompok Brigade Pengawal kedua-dua akan rentang terhadap serangan baliklawis Baca Cerman di sekitar Pirwair dan Musaib Brigadir Kut menarik pasukan ini pada dini hari Pada pukul 10 pagi Infantri telah mengambil posisi baru di jalan Hal Faya dan kelompok Brigade lebih sepanjang ketujuh diperintahkan untuk tetap berada di sebelah barat Fort Capuso guna melindungi Sidi ASEI Pala bantuan tambahan dibawah Jenderal Han Karl Rehhorch von Aethweig juga dikirim Pasukan Inggris semakin terseo banyak yang bukur maupun tertangkap Dua RTR yang terpisah mundur ke Pil El Kerega dan tiba di sana pada 17 Mei dini hari Sebagian besar tujuan operasi Brigade Gagal tercapai dengan hanya berhasil merebut celah Hal Faya yang nantinya direbut kembali oleh Cerman dalam operasi Skorpion Jumlah korban tewas di pihak Inggris dipergerakan 206 orang tewas terluka atau tertangkap Sementara di pihak Cerman dipergerakan 258 orang tewas terluka atau ditangkap Italia menaksir mengalami kerugian 395 orang sekutu menghitung jumlah tawanan yang ditangkap sebanyak 347 orang Inggris juga kehilangan 5 tank sementara Cerman hanya kehilangan 3 tank yang paling tidak diduga adalah Cerman mengirim bala bantuan dengan begitu cepat sehingga Inggris yang tadinya di atas angin menjadi terpojok dan mundur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!